Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kelas 5, tema 4, subtema 3, muatan IPS Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Nah anakku, masih melanjutkan pembelajaran kemarin kompetensi dasar 3.2 muatan IPS Hari ini kita akan belajar tentang Interaksi manusia dalam berbagai bidang Dan interaksi antar warga masyarakat, antar daerah Silahkan simak korea materi berikut ini Interaksi sosial di berbagai bidang Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain Proses interaksi sosial dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Interaksi sosial dapat terjadi di berbagai bidang antara lain Bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang moral Interaksi sosial di bidang ekonomi Interaksi di bidang ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia Baik terhadap kebutuhan barang maupun jasa Interaksi sosial di bidang ekonomi ditandai dengan adanya hubungan yang menggunakan proses transaksi uang Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi Pertama adalah proses jual beli di pasar, toko, supermarket, dan lain-lain Kemudian untuk kebutuhan jasa menjahitkan baju ketukung jahit Juga mencucikan dan menjahitkan baju ke laundry Interaksi sosial di bidang politik Interaksi ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah Pegiatan pemilu, pil kada, pil des, dan pemilihan-pemilihan tokoh masyarakat lainnya Kemudian anggota DPR mengerikan rapat untuk membuat undang-undang Juga ketika presiden bertemu atau rapat dengan para menterinya Interaksi sosial di bidang sosial budaya Interaksi di bidang ini berkaitan dengan adat-istiadat yang dilakukan sejak zaman dahulu Contoh interaksi sosial di bidang sosial budaya dan lain Kegiatan festival seni dan budaya Budaya gotong royong Kegiatan di sanggara tari Interaksi sosial di bidang moral Interaksi di bidang moral bertujuan untuk memuatkan kesadaran masyarakat Akan norma yang berlaku dalam masyarakat Serta membentuk kesadaran persatuan dan kesatuan masyarakat Contoh interaksi sosial di bidang moral adalah Seketika terjadi syiar atau dakwah agama Pembinaan oleh pemerintah Kemudian kebiasaan membeli salam pada orang tua atau guru Mengikuti pelajaran agama di sekolah dan lain-lain Interaksi antar warga masyarakat Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang Begitu juga dengan interaksi antar satu daerah dengan daerah lainnya Faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi antar daerah antara lain Pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada tiap daerah Perbedaan kondisi demografis Kurangnya mobilitas barang dan jasa Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah atau wilayah Kemudian alokasi dana pemenuhan antar daerah atau antar wilayah Mari kita simak penjelasannya satu persatu Perbedaan kandungan sumber daya alam pada tiap daerah Perbedaan sumber daya alam menorong setiap daerah menghasilkan produk yang berbeda Sehingga daerah dengan kandungan sumber daya alam tertentu yang tinggi Akan memasuk sumber daya alam disebut ke daerah lain yang membutuhkan Perbedaan kondisi demografis Kondisi demografis adalah Perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan Perbedaan kondisi ketenaga kerjaan Bidang jumlah penduduk dan perbedaan tingkah laku dan kebiasaan Serta etas kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan Daerah dengan kondisi demografis yang baik Akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi Sehingga mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya Akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja Dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan lebih cepat Dengan demikian bisa terjadi suatu daerah membutuhkan tenaga kerja dari daerah lain Kurangnya mobilitas barang dan jasa Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah Dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah Yaitu transmigrasi atau migrasi spontan Apabila mobilitas barang kurang lancar Maka kelebihan produksi suatu daerah Tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan Dan apabila migrasi kurang lancar Menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah Tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya Yang keempat Faktor pendukung interaksi antar daerah adalah Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu Jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah Interaksi antar daerah diperlukan untuk Pemenuhan manbaku industri dan pendistribusian hasil produksi Alokasi dana pembangunan antar daerah Alokasi investasi pemerintah ke daerah Itu lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut Yang dianut adalah sistem sentralisasi Maka akan terpusat pada pemerintah pusat Sehingga investasi pembangunan antar daerah menjadi timpang Jika sistem yang dianut adalah federasi atau Otonomi daerah Maka Alokasi dana pembangunan antar daerah akan lebih seimbang Alokasi dana pemerintah yang antara lain Akan memberikan dampak pada Ketimpangan pembangunan antar wilayah Adalah Alokasi dana untuk sektor pendidikan Kesehatan Jalan Dirigasi Dan listrik Semua sektor ini akan memberikan dampak pada Peningkatan produktivitas tenaga kerja Pendapatan perkapita Dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut Dari yang guru sampaikan tadi Dapat disebutkan bahwa Dalam interaksi antar daerah Kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu Akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain Interaksi yang berjalin antar daerah Dapat menutupi kekurangan masing-masing Sehingga pada akhirnya Semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik Akibatnya interaksi antar daerah Akan mendorong pembangunan bangsa secara keseluruhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton